Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat logo untuk pemula Jadi bagi teman-teman yang belum pernah membuat logo dan ingin belajar bagaimana cara membuat logo Silahkan simak sampai tuntas video saya kali ini Nah seperti ini teman-teman Baik teman-teman kita akan mulai mendesainnya Pertama saya mendesain menggunakan ini Bezer Bezer Saya desain logo yang ini dulu Di sini Tidak langsung kita lengkungkan teman-teman ya Kita klik di sudut-sudutnya Begini Begini Disini 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 Dan disini Untuk melengkungkannya sesuai dengan sekesat Teman-teman bisa menggunakan ini Set tool Penjelasan menggunakan set tool sudah saya buatkan video tutorialnya silahkan teman-teman lihat di corel basic pada channel youtube saya Oke kita akan lengkungkan teman-teman Klik kanan Di tengah-tengah Pilihnya adalah To curve Bencukan begini Di lagi Klik kanan Tukur rupa Bencukan begini Dan juga Klik kanan Tukur rupa Bencukan Di kanan Tukur rupa Bencukan Di kanan Tukur rupa Bencukan Juga sama Klik kanan Tukur rupa Bencukan Kalau kita perhatikan disini kan tidak sesuai teman-teman ya Kita bisa atur ulang Lengkungannya Klik di sebelah sudutnya Makan ada handle panah seperti ini Teman-teman bisa atur Nah gitu teman-teman Ini bisa diatur lagi Nah gitu Paham ya Ini juga kita atur Oke Ini bisa langsung dikasih warna teman-teman Begini Kalau ini lingkarannya Sobat aja lingkaran ini Kalau menggunakan elekt Sekan kontrol Dan bener-bener bulat Makan disini Kasih warna hitam Paham ya Dengan menggunakan Bizer Nah berikutnya Saya buat Yang ini Tapi tidak menggunakan Bizer Saya menggunakan Three point Kurva Jadi bisa langsung Dibengkokkan teman-teman Klik disini Tahan Tarik Gitu ya Tentukan disini Baru bengkokkan langsung Jadi dengan Three point Kurva Ini bisa langsung Dibengkokkan garisnya Selanjutnya Klik di titik Garis Ini Boleh disini Boleh disini Soalnya kalau kita tidak Klik di titiknya Maka garisnya tidak Menyambung Klik disini Tahan Tarik disini Baru bengkokkan Gimana Gimana Gatulnya Kita ganti Sini Saktul Klik disini Di atur Tentu Oke Sini Kita buat lagi Klik tahan Tarik disini Tarik disini Klik tahan Sini 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 Tarik disini Sini Kita atur Kita menerangkan Saktul Kita atur Sini Kita atur Begini Terus Tinggalnya Tekan Kontrol Kita atur Sini Bisa dikasih Warna Berbeda-beda Ini merah Ini beri Nah ini Gimana Mudah Bukan Mudah Nah selanjutnya Saya ambil contoh lagi yang lain Kalau objeknya itu Berbentuk Segitiga Kotak Jadi teman-teman Langsung membuat Dengan menggunakan Polygon Untuk segitiga Polygon Tiga Kita buat Begini Langsung saja Karena ini Tidak ada garis yang melengkung Kan Terus buat Ektanel tool Untuk kotak Seperti ini Teman-teman Selanjutnya Buat kotak lagi Di bawah sini Seperti ini Berlayu kotak Di sini Seperti ini Berlayu kotak Ini Sama ke sini Sudah keluarkan Begini ya Ini biar apa Begini Sama dari ini Tidak Terus buat kotak dulu Berlayu kotak dulu Berlayu kotak dulu Lagi teman-teman Biar dia menyatu Seperti ini Tidak semua Begini Lalu Sampir Kompok setting ini Teman-teman Pilihnya adalah Well Untuk menggabungkan Jadi Tidak Sampir Lalu buat kotak lagi Dalamnya Begini Oke Jadi teman-teman Paham ya Oke Gimana dengan yang lainnya Yang lainnya Caranya sama Teman-teman Caranya sama Ini bisa menggunakan 3 point kurva Yang ini tadi 3 point kurva Dari sini Dari sini Kalau titiknya tidak menyambung Tidak bisa diberi warna Seperti ini Kalau titiknya tidak menyambung Paham ya Jadi Kalau bisa diwarnai Berarti titiknya menyambung Teman-teman Tinggal teman-teman Atur Kalau yang ini gimana Sama-sama bisa menggunakan 3 point kurva juga Kalau misalkan Bentuk garisnya lurus Berarti Buat garis lurus Ke sini Klik tahan Paham ke sini Berarti lagi sekali Jangan Jangan didengkokkan Paham ya Atau Dengan menggunakan Ginzer Ke sini Ke sini Ke sini Ke sini Ke sini Tinggal diatur Teman-teman Nah Bisa diwarnai langsung Tinggal diatur Diaturnya Jadi Bisa di Menggunakan Set tool Bisa diatur Teman-teman Paham ya Silahkan mencoba untuk Logo yang lainnya Untuk penjelasan Menggunakan Ini Wompok Setting Silahkan teman-teman Simak Di video Terima kasih Setting Setting Yaitu Well Prim Dan Intercept Nah itulah Cara membuat logo Dengan mudah Menggunakan Corel Draw Semoga Tutorial ini Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.